Pemirsa kabar baik datang dari 60 jamaah KBIHU Jabal Rahmah, Kota Madiun. Kurang lebih 10 jam perjalanan dengan pesawat terbang, tibalah jamaah KBIHU Jabal Rahmah ini di Kota Madinah. Jamaah perempuan pun sudah berkesempatan untuk ziarah raudah. Berikut liputan khusus info haji KBIHU Jabal Rahmah, Kota Madiun dari Madinah, Al-Bunawaro. Diberangkatkan langsung dari asrama haji Soekolilo, Surabaya, ke 60 jamaah KBIHU Jabal Rahmah menuju Bandara Juanda. Pesawat terbang membawa 60 jamaah KBIHU Jabal Rahmah, Kota Madiun ini, untuk selanjutnya meninggalkan negara tercinta menuju ke Kota Madinah. Selama di dalam pesawat, jamaah KBIHU Jabal Rahmah bisa menggunakan waktunya untuk beristirahat. Berbincang santai dengan sesama jamaah sambil menikmati teh ataupun kopi yang disediakan oleh pihak maskapai. Perjalanan Surabaya menuju Madinah ditempuh kurang lebih 10 jam. Alhamdulillah, seluruh jamaah KBIHU Jabal Rahmah dalam kondisi sehat walafiat. CTV, Jawa Rahmah, luar biasa. CTV, Jawa Rahmah, luar biasa. Setelah tiba di Kota Madinah, jamaah langsung manfaatkan waktu untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan sunnah di Majidabawi. Selama di Madinah, jamaah KBIHU Jabal Rahmah tinggal di Arjawan Al-Madinah Hotel. Sungguh berkah luar biasa. Baru sehari tiba di Kota Madinah, jamaah perempuan KBIHU Jabal Rahmah bisa melaksanakan ziarah raudah. Meski harus berisakan dengan jamaah haji lainnya, namun dengan penuh kesabaran, jamaah perempuan KBIHU Jabal Rahmah bisa sholat dan berdoa di raudah dengan tenang dan kusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut laporan dari beberapa jamaah yang sudah mampu melakukan sebuah pergian ke Rolok. Buat Ibu, gimana Bu perasaannya tadi? Alhamdulillah, terharus terkembangkan ya Allah. Semoga semua doa-doa kita dihijabah sama Rasulullah ya Allah. Informasi haji ini dipersebahkan oleh KBIH Jabal Rahmah bekerja sama dengan JTV Madiun. Dari Madinah Al-Mudawaroh, tim liputan, melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.